kemarin kalau nggak salah saya sempat lihat pabacaranya Zeva dengan Pak Reda juga dibungan Leani ya waktu kemarin ya kalau nggak salah ya katri, katri dikasih gambaran sedikit nggak apa yang jadi perasaan yang diungkapkan oleh Leani ketika sukses meraih medali emas lagi nih setelah 2020 dan sekarang 2024 ada haru juga kalau nggak salah dia waktu sempat menangis juga ketika seremonial medali itu kan boleh diceritakan sedikit Zevanya apa yang jadi perasaan campur aduk dari Leani perasaannya rati, rati kan? rati, iya betul Pak itu karena apa ya? karena rasa aku dia harus bertanding melawan pasangan yang di olimpia di 2020 itulah partnernya sekarang jadi lawannya, nah itulah penamanya berkecamuk baru emosional dia ya Pak tetapi di sisi lain kenyataannya dia harus mencari partner yang berbeda partner yang lebih muda berondok, berondok kenapa? iya kenapa? karena dia menyadari kekuatannya tidak seperti tahun 2000 lalu 2020 lalu dia mencari partner yang lebih muda supaya mencari kaminanya itu jadi menurut saya tambahkan sedikit pelajaran saya tambahkan bahwa itu lah kenyataan itu saya tambahkan sedikit jadi memang benar tadi apa yang Pak Reda jelaskan gitu ya Leani Ratri itu sedih karena harus melawan partnernya pada saat mereka di paralimpiada 2020 itu ganda putri ya berkanding dan mendulang emas pada saat itu dan sekarang di final dia harus melawan partnernya dia dan si Ratri mengakui kemarin pada saat All Indonesia Final itu dia tidak lepas mainnya gitu jadi ada rasa kayak sedih gitu dia harus mengalahkan dia harus bertanding melawan partnernya padahal pada saat latihan atau misalnya park itu biasa aja buat mereka cuman ini momen dimana ya yang nama juga pertandingan ya harus ada yang menang harus ada yang tak nah pada akhirnya yang keluar dari All Indonesia Final sebagai pemenang adalah pasangan Ratri dan juga hikmat selamat menikmati